Selamat malam, Mersa. Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono baru saja keluar dari gedung Polda Metro Jaya usai melaporkan Yulianis terkait pernyataannya dalam sidang kasus korupsi hambalang. Selenggapnya kita bergabung dengan Elverina Hidayat yang berada di gedung DPR. Elverina, adakah pernyataan dari Ibas saat keluar dari gedung Polda Metro Jaya? Mbak Giselda memang usai melaporkan adanya tuduhan pencemaran amabai oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono yang melaporkannya di sentra pengaduan kepolisian Polda Metro Jaya tadi sore sekitar pukul 5. Edi Baskoro Yudhoyono menggelar konferensi pers terkait pernyataan atau keberatan dirinya terkait hal pemberitaan surat kabar Sindo tanggal 16 Maret 2013 halaman pertama yang menyatakan bahwa keterangan Yulianis sebagai wakil direktur grup Permai dalam kesaksiannya saat sidang di TVKOR kamis lalu mengatakan bahwa Ibas menerima uang senilai 200 ribu dolar dan disini Ibas membantah perkataan Yulianis yang menyebutkan bahwa uang tersebut diberikan pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu dan disini Ibas diduga menerima dana tersebut sebanyak 4 kali pada tanggal 29 April 2010 sebesar 600 ribu dolar 30 April 2010 sebanyak 200 ribu dolar dan 100 ribu dolar namun sejumlah elit Partai Demokrat membantah hal ini dan agar beberapa pihak yang memberitakan hal ini untuk bisa meneliti, mengklarifikasi maupun menguji temuan tersebut berkait dengan pemberitaan media yang telah mencemarkan nama baik saya dan berdampak tidak menguntungkan utamanya kepada saya pribadi dan juga pihak lain pemberitaan yang saya maksud adalah berita surat kabar Koran Sindu tanggal 16 Maret 2013 halaman 1 yang memberitakan bahwa menurut keterangan Saudari Yulianis bahwa saya Edibas Koro Indroyono alias Ibas telah menerima uang sebesar 200 ribu dolar terkait dengan Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung terhadap pemberitaan dan pernyataan tersebut saya ingin mengulangi sekali lagi bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar saya tidak pernah menerima uang sebagaimana dikatakan oleh Saudari Yulianis sementara saya pun sama sekali tidak pernah kenal dengan yang namanya Saudari Yulianis baik Zelda dan atas pemberitaan ini atas pemberitaan ini Ibas meminta agar pengusutan dari kabar dari Koran Sindu ini agar ditelusuri lebih lanjut dan dirinya merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut untuk sementara kembali ke Anda Selvanina Hidayat melaporkan langsung dari Gedung